Kalau kalian butuh akun timbunan game yang banyak, murah, dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2 Disini menyediakan berbagai macam game seperti OPPR, Kenshin Impact, dan masih banyak lagi guys Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2 Linknya gue taruh deskripsi Lamping di game One Piece Bonderous Iya, kali ini gue akan ngasih tau ke kalian bocoran untuk next banner yaitu Extreme tanggal 26 Atau mungkin besok jam 12 ya Ya udah ju, gak usah berlama-lama, langsung aja kita lihat ju Ya, Zoro Onigashima Gila ju, gue gak nyangka lo bakal ada Zoro Extreme Ya, soalnya kan dia bukan kapten, dia cuma orang kedua Yang padahal kayak Relay King Atau mungkin White Bird yang dia secara Yunpo juga Dia gak dapet Extreme, ya tapi Zoro ternyata dapet Extreme Luar biasa Dia bisa 3 elemen ya Antara penjelasannya, nanti aja gue jelasin ya Sebelum buka penjelasan, kalian bisa lihat Survival 100-nya Mungkin nanti kalian ada gambaran gameplay untuk Zoro ini Silahkan ditonton Zoro Onigashima Survival 100 Bensa Ikeli Sumacu Nemu Buka İnsnui Buka dan ini terlalu yaa di sini yaa 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 Kami akan menggunakan ini. Yang ini terbuka. Jadi sekarang. Sekiranya 1. Sekiranya terbuka. Sekiranya terbuka. Jangan lupa dikakitkan. Jangan lupa 2. Sekiranya terbuka. Sekiranya terbuka. Begitu anti-senang. Ya, buat briwini perlenggit... Wapah! Sebenamu bertindak... Sebenamu berkata. Saya sangat berangkata... Sebenamnya melalui... Jangan lukumnya! Apakah itu terbesar lukumnya? Jangan lukumnya. Uwa! Pergiwini... Terima kasih telah menonton! selamat menikmati You got me, I got you. Oh, really? SSGF yakness all day. Hisupaya and the skill. Oh, so much. Oh, dan- дополн. sometime. This is a long target came from a long target. Gets wat? It's different. This is a long target. So, this was 3 tactical. Здесь was done. How are you doing? Just like a long target. This is a long target. Terima kasih. 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 Dari gampang di dodge atau enggak Cuma ya ini oke lah Mungkin buat ngertiin musuh yang jauh Jadi kita pakai skill 1 ini Biar cepat lompat ke sana Oke itu skill 1 nya Kemudian skill 2 nya juga yang cukup keren Asura Asura Backhand Oke ini tipenya charge skill Jadi kita bisa ngecharge skill Pakai skill asura ini Kemudian ketika diserang musuh Pas ngecharge ini Nanti kita bakal ganti elemen Yang kuat dari elemen musuh Jadi kalau kita diserang elemen Ijo nanti kita bakal Ganti elemen merah Pertamanya elemen merah Misalkan kita diserang elemen merah Nanti suruh bakal Berubah jadi elemen biru Walaupun mungkin elemen nya Enggak keliatan gunta ganti Tapi kalian bisa lihat icon ini Mungkin ini yang menandakan Kalau suruh ini bisa gunta ganti elemen Mungkin terlalu ribet juga Kalau misalkan elemen ini gambarnya nanti Dirubah sekalian ya Nanti bakal mungkin bikin nge-lag atau ribet ya Jadi dibikin gitu aja elemennya ya Yang jelas dia pakai skill 2 ini Bisa gunta ganti elemen ya Ketika aktifin skill 2 nya Oke kemudian dia juga Reduce damage ketika ngecharge ya Jadi jangan takut mati ketika ngecharge ya Lo reduce damage soalnya Jadi aman-aman aja Kemudian ini jangkauan skillnya juga jauh banget Jadi tenang aja Gak usah takut musuhnya kabur Jujtar pasti kekejar harusnya Yang masalah itu Bakal ke dodge atau enggak Ya itu doang masalahnya Kemudian kalau gak ngecharge ya Dia multiple hit charge attack Kemudian kalau kita ngecharge ya Kita nanti bakal nambah def Kemudian ketika HP sekarang Juga bakal nambah damage Yang jelas sih mungkin ngecharge sama enggak ngecharge Bedanya dikit ya Damage ya Mungkin damage sama def dual Saran gue sih Gue rasa gak perlu kalian Gak perlu ngecharge sampai mentok Karena belum tentu kena juga ya Ya kecuali awal-awal Awal-awal sih gue rasa pasti kena Karena kita belum tahu timing untuk skill ini ya Tapi nanti ketika Karakter ini udah keluar 1 bulan 2 bulan Ya gue rasa orang-orang udah apal ya Chargenya Jadi pasti gampang di dodge ya Yang jelas gak perlu sampai ngecharge mentok sih Selama skill ini kena ya Kalau gak kena malah tambah rugi ya Oke kita lanjut next ya Oh karakter trade ya Karakter trade ketika ganti elemen Kita bakal nambah attack 50% Selama 5 detik Dan reduce bulletin skill 2 50% Jadi manfaatkan sih Skill 2 ini manfaatkan semaksimal mungkin ya Jadi kayak Kan sekarang kan skill kan durasinya lama kan Kayak lasernya big mom Atau mungkin skillnya kaido ya Manfaatkan Jadi apa Lu nanti bak Pakai skill 2 aja Buat nahan damage Jangan lari Atau mungkin jangan perfect dodge Selama punya skill 2 Nanti ganti elemen Langsung lu seran musuh Lumayan Nambah damage 50% Saat kayak gitu Saat skill 2 ya Jadi pokoknya Manfaatkan skill 2 nya Oke kemudian Mengabekan stun Dan recover HP 15% Satu kali ketika mati Mirip sama kaido ya Ya kebal stun lagi Kebal stun lagi ya Ini kasihan banget si ulti Ulti tuh ngandelin stun ya Nggak bisa dipakai lagi si ulti Padahal ulti termasuk counter attacker merah ya Tapi Kalau ada kebal stun Itu bakal susah Oke next ya Kemudian Ini basic attack nya Kayak diamante Agak unik ya Kalau lu Nahan basic attack ya Dia bakal jadi 2 hit Dan kemudian Reduce death musuh 20% Selama 20 detik Itu lumayan banyak Jadi Manfaatkan itu Sebelum keluarin skill Sebelum basic attack musuh Atau Sebelum niat ngekill musuh Jangan lupa Di reduce death dulu Musuhnya 20% Itu lumayan banget Ya Lumayan banget si Oke kemudian Karakter terakhir selanjutnya Resist trigger Downut Dan knockback Ketika skill 2 Makanya si Skill 2 ini penting banget ya Jadi jangan Jangan apa Jangan nge-dodge Kalau ada skill 2 Mending terima pakai skill 2 Nanti langsung bales Gitu aja ya Skill 2 juga Bulldown nya Cepat ya Karena ada Reduce bulldown Skill 2 50% Ketika lu ganti elemen ya Itu bakal Bagus banget ya Jadi manfaatkan skill 2 nya Dia gak bisa down Stagger Knobback Ya tapi Bisa jadi permain Bisa jadi Sing-sing Tapi gue rasa gak masalah Ketika lu tau Kapan harus pakai skill 2 nya Oke kita lanjut Trace 1 Nambah damage 30% Kalau kita menang elemen Kemudian juga Kita juga Menghilangkan buff musuh Kayak skill Akainu Sephir Sense ya Tapi masalahnya Gue gak tau Itu harus menang elemen Atau enggak ya Soalnya itu tulisannya Gabung sama ini ya Gabung sama Trace atasnya Nambah damage Kalau menang elemen Nah kalau masalah Remove status Gak tau nih Gue harus menang elemen Atau enggak Mungkin kita tes besok ya Kalau emang harus menang elemen Berarti ya kalau ketemu Akainu Atau mungkin elemen biru Kita harus posisi skill 2 Biar menang elemen Nanti baru dikeluarin Nanti pasti elemen Apa namanya Kita bisa menghilangkan buff musuh Gitu aja Ya kita tunggu aja lah ya Nanti reviewnya Soalnya ketika review itu Lebih enak Daripada tulisan doang Kayak gini ya Oke kemudian Ketika kita kasih damage 4 kali Dalam 3 detik Ya kita bakal Ada tambahan Bonus damage 10% Dan kita juga Nambah darah 5% Bisa kalian lihat Basic attack nya Itu lumayan cepat ya Yang bukan ditahan ya Tapi yang basic attack Biasanya itu lumayan banyak Hit nya Skill 2 nya juga Lumayan banyak Jadi buat nambah darah Oke lah ya Buat nambah darah ya Walaupun cuma 5% Ya kalau yang lain kan Biasanya ketika kita Ngekill nambah darah Tapi ini enggak Ketika kita kasih damage Banyak Nanti kita bakal Nambah darah ya Oke lanjut Ketika kita perfect dodge Memberi damage long area 10% Max sampai 2 hit Jadi Ketika kita perfect dodge Kita dapat tambahan damage 20% Max sampai musuh Dan itu dicicil ya Jadi Jangan khawatir Sama cashback Gitu sih Cuma Kalau ini Kena Yamato Kena Luffy Extreme Ya mungkin Mereka bakal cashback juga ya Tapi kalau Kenanya si Big Mom Kaido Itu gak bakal Cashback Gak bakal nambah darah Mereka Ya tenang aja Soalnya 10% Max sampai itu Cukup susah Cukup sakit Sorry Tapi kalau ini ke Yamato Ya Dia bakal nambah darah 6% Jadi cuma kena 4% Damage Hati-hati aja Pokoknya Oke Kemudian Trade 2 Trade 2 Ketika diserang musuh Yang menang elemen Resist dagger Dan Knockback Jadi Kayak kita kan Apanya Pakai suruh kan Elemen dasar Elemen merah Jadi Kalau kita diserang Apa namanya Elemen Iju Ya kan Ketika kita serang elemen Iju Nanti kita bakal Resist dagger Dan knockback Jadi aman Juga Gebu-gebu kan sama Suruh Oke banget Gebu-gebu kan sama Zepir Juga oke Zepir kan Apa dia Bakal ngilangin Buff attack Ketika kita Kena knockback Tapi kita Gak bisa Dikenockback Jadi gue rasa Ini bagus banget Buat counter elemen Iju Kemudian ketika Max sampai berkurang Nambah def 70% Ini juga OP banget Buat ngelawan Sanks Jadi kan Sanks kan Emang suka Ngurangin Max sampai Karena Ini sekali Ngurang Walaupun cuma dikit Def kita Nambah 70% Otomatis Kita bakal Allot banget Ya Manfaatkan Itu buat Ngekill Sanks Apalagi kita Anti stagger Sanks sama Knockback Ketika ngelawan Sanks Gue rasa Ini bakal Bagus banget Buat ngelawan Sanks Oke Kemudian ketika Darah kita Kurang dari 50% Reduce damage 50% Dan juga Reduce Ultron Skill 2 50% Iya Kunci dari Sanks itu Kunci dari Suruh itu Skill 2 nya Jadi Jangan terlalu sayang Skill 2 Yang jelas Kalau Musuhnya nyerang Nanti coba Skill 2 aja Yang jelas Jangan tiba-tiba Skill 2 Kayak Kono Senso Gak bakal ada Yang mau nyerang Tapi karena Ini nanti Bisa ditahan Jadi sekiranya Oh Musuhnya bakal Skill ini nih Lu langsung Skill 2 Lu langsung Skill 2 Musuhnya selesai Nyerang Langsung lu Balas Itu nanti Bakal sakit Banget Jadi Penggunaan skill 2 Ini yang penting Buat si Suruh ini Oke Kemudian Kita bahas Kelebihan Dan Kota siapa Suruh Kelebihannya Itu tadi Skill 2 nya Itu gue rasa Nanti bakal Merepotkan Walaupun mungkin Kalian berpikir Oh tinggal di Permain Tinggal di Sing-sing Sama Uta Masalahnya Orang masih Jarang banget Pakai mereka Padahal Sanks sekarang Sudah mulai berkurang Tapi orang yang pakai Pero-spero Sama Uta Gue rasa Juga berkurang Jadi gue rasa Ya gak masalah Walaupun ada Si siapa Pero-spero Atau Uta Yang jelas Hati-hati aja Meng-counter siapa Jelas Meng-counter Elemen hijau Soalnya kita Ketika ketemu Elemen hijau Udah Ungul Banyak banget Anti-stagger Anti-knobank Kemudian Nambah Demag Kalau kita kalah Elemen Tenang aja Manfaatkan Skill 2 Jadi Gue rasa Ini bisa Banget sih Buat di era Sekarang Apalagi Big Mom Yang alot Banget Tenang aja Gue rasa Pakai ini Juga gak ada Masalah Yang penting Demagnya Lu naikin Biar sakit Oke Kelemahan Dan di Counter siapa Untuk Kelemahan Untuk Kelemahan Si Juru ini Seperti yang Gue bilang tadi Skill 2 Itu Knockback Dan juga Resist Down Tapi Dia bisa jadi Permen Dia bisa jadi Sing-sing Tremor Jadi hati-hati aja Penggunaan skill 2 Kalau lo apal Oh ini udah keluar skillnya Langsung Lo skill 2 Kemudian Lo gebuk Tapi kalau Tremor Kemudian Sing-sing Itu belum keluar Jangan pakai skill 2 dulu Hati-hati aja Soalnya ketika lo pakai skill 2 Lo bakal Gak bakal Bisa gerak Lo gak bisa gerak Jadi kalau kena skill Yaudah pasrah Yang jelas Hati-hati Pakai skill 2 Oke Kalau kalian pengen Top up murah Dan terpercaya Langsung aja Ke Kianus Tor Disini Menyediakan Berbagai macam Game Seperti OBBR Captain Subasa Dan masih Banyak lagi Dan Disini juga Banyak banget Promonya Jadi gak usah Khawatir Langsung aja Cek linknya Di deskripsi Jadi Kalau lo pengen Ke counter siuru Silahkan pakai Yang Efek status Atau Si Perospero Uta Big Mom Luffy Extreme Itu bisa banget Dengan efek Tremor Permain Dan lain Sebagainya Oke Kemudian Metal yang bagus Apa Metal yang bagus Apa Karena ini 70% 70% Nambah Def Jadi Gue saranin Pakai attack Def Tapi kalau lo emang Gak bisa attack Def Yaudah Attack HP Aja Gak masalah Yang penting Ada attack Tapi kalau lo bisa Attack def Lebih bagus Soalnya disini Ada tambahan Def 70% Itu Lumayan Banget Oke Kemudian Berapa Guarantin Gue gak tau Ini berapa Garansi Yang jelas Pendapat gue Ini bakal ada Garansinya Karena Ini nanti Pasti ada Dari tiket hitam Jadi tenang aja Kalau terakhir Kemarin Si Sengs Si Sengs Kemarin 3000R Si Sengs Kemarin Yang ini Gak tau deh Mungkin bisa 3000 Mungkin bisa Lebih Ditunggu aja Pokoknya Oke Kemudian Word digajah Atau enggak Ini kalau buat Pegamar Juro Jelas Word Tapi sebagai Attacker Apakah ini Word Untuk Elemen Untuk era Sekarang Ini Worth it Banget Soalnya Yang bisa lo Lihat Ketemu Elemen Ijo Jelas Bagus Banget Belum lagi Nanti Lo bisa Ganti Elemen Jadi Kalau ketemu Elemen Biru Gue rasa Enggak Terlalu Masalah Yang penting Bisa Mainin Skill 2 Iya Worth it Banget Tapi Kalau Kalian Emang Enggak Bisa Garansi Pengen Yang Pasti Pasti Jangan Gaca Garansi Utamakan Garansinya Kalau Kalian Enggak Bisa Garansi Ntar Enggak Dapat Malah Pengen Pensi Oke Kemudian 5 Februari Ada EX Lagi Enggak Bulan Februari Nanti Bakal Ada Ekstrim Lagi Enggak Kamungkinan Besar Bisa Ada Lagi Karena Gue Lihat Jorok Ini Emang Bagus Tapi Gue Rasa Masih Ada Celah Celah Nya Mungkin Nanti Kedepannya Bakal Lebih OP Lagi Gue Enggak Tau Yang Jelas Simpan RD Dulu Aja Nanti Akhir Bulan Baru Lu Gaca Ini Kan Sampai Kalau Enggak Sampai Tanggal Nanti Akhir Bulan Kalau Udah Freak Ini Udah Gak Ada Ekstrim Baru Lu Gaca Gak Masalah Gitu Coy Oke Kemudian Ini Penjelasan Untuk Suruh Kalau Kalian Nanti Masih Ada Yang Ditanyakan Bisa Tanya Lewat Livestream Gue Atau Mungkin Comment Aja Di Bawah Dan Iya Cuy Ini Tadi Gue Translate Skillnya Bentar Gue Kasih Lihat Oke Jadi Ini Tadi Translate Skill 1 Skill 2 Karakter Trade Trade 1 Trade 2 Silahkan Di Screenshot Udah Gue Bikinin Translatenya Oke Kita Balik Ke Windows Lagi Iya Kita Udah Balik Di Windows Saatnya Kita Lihat Bansos Kita Besok Dapat 200 RD Dan 20 Kristal Kuning Dari Pak Tanah Makasih Akhirnya Kristal Kuning Akhirnya Bisa Langsung Bintang 5 Gue Kira Tidak Bisa Bintang 5 Oke Kemudian Next Kita Nanti Dapat Free Gacha Ketiap Hari Minggu Selama 4 Oh Selama 5 Kali Sorry Selama 5 Kali Nanti Kita Dapat Free Gacha 10 Kali Setiap Hari Minggu Jadi Setiap One Piece Release Itu Nanti Dimulai Dari Tanggal 29 Dari Minggu Tanggal 29 Sampai Bulan Februari Tanggal 28 Selama 5 Kali Lumayan Oke Kemudian Next Kita Kita Dapat Bansos Dari Twitter Kita Dapat Bansos Sebanyak 30 RD Eh 20 RD 20 RD Dan Bakal Dibagikan Tanggal 30 Tapi Ini Kadang Kita Bisa Dibagikan Lebih Awal Kok Tenang Aja Jadi Nanti Kita Bakal Dapat Tambahan 20 RD Lagi Ketika Tanggal 30 Kemudian Next Ini Event Dari OPPRJP Tapi Biasanya Kita Juga Dapat Nanti Kita Dapat 30 RD Gue Gak Tau Sih Apa Mungkin Kalau Kalian Bisa Mengartikan Komen Aja Yang Jelas Kayaknya Kita Bakal Dapat 30 RD Ditunggu Aja Pokoknya Oke Jadi Itu Untuk Bansos Dan Ya Gimana Guys Menurut Kalian Kalian Kecewa Dengan Juru Ini Atau Mungkin Juru Ini Emang Udah OP Banget Yang Jelas Masih Ada Kelemahan Kayak Ini Skillnya Pasti Gampang Di Cancel Gampang Di Dodge Tapi Kalau Masalah Gampang Di Dodge Semua Skill Sekarang Gampang Di Dodge Lasernya Big Mom Skill 2 Kaido Kemudian Skill Charge Sisex Itu Juga Gampang Di Dodge Jadi Tinggal Kita Pinter Pinter Aja Kapan Harus Keluarin Skill Tenang Aja Tapi Yang Jelas Ini Gampang Jadi Permen Atau Di Sing Hati Hati Aja Pakai Skidu Oke Karena Gue Nggak Nge-live Malam Ini Kita 1-2 Match Aja Kali 1 Match Aja Soalnya Gue Malam Ini Nggak Nge-live Mungkin Buat Konten Ini Aja Oke Yuk Kita Mengenang Sebelum Nanti Berubah Jadi Eranya Si Zuru Iya Untuk Masalah Apa Namanya Untuk Masalah Itu Apa Namanya Golubat Untuk Masalah CP Untuk Masalah CP Gue Belum Tahu Guys Ditunggu Besok Aja Apakah Boss Battle Bisa Aja Boss Battle Suka-suka Bandut Semoga Double Reward Semoga Karena Kita Semenjak NF Belum Dapat Double Reward Sama Sekali Semoga Nanti Kita Dikasih Double Reward Lumayan RD Lumayan Kemudian Apa Namanya Apa Satunya Golubat Kristal Kuning Lumayan Bus 2 Lumayan Semoga Nanti Kita Dapat Double Reward Besok Bang Mending Mana Bang Zuru Big Mom Atau Kaido Kalau Pendapat Gue Pribadi Lebih Enak Pakaian Big Mom Lebih Simple Pakainya Kalau Pakai Zuru Kan Harus Pinter Skill 2 Kan Ntar Ribet Kalau Bing Mom Enak Tinggal Manfaatin Skill Kebal Lihat Kapan Harus Skill 2 Aduh Kepencet Kurang Ajar Jadi Gue Rasa Lebih Enak Bing Mom Dan Tentu Garansinya Lebih Murah Kenal Terim Lihat Terim Lebih 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 Doge Nah Seng Gampang Di Doge Tenang Aja Pendapat Gue Tuh Semua Car Sekarang Gampang Di Doge Kalau Beberapa Ada Yang Susah Skill Satunya Seng Skill Satunya King Itu Susah Tapi Emang Rata Rata Gampang Di Doge Jadi Emang Eh Kalian Berharap Skillnya Susah Di Doge Ya Susah Nah Kayak Kini Skill 2 Bing Mom Harusnya Kan Gampang Kalian Kumu Pakai Skill 2 Si Juro Nanti Jadi Nanti Lu Tiba Tiba Masuk Serangan Skill Skill 2 Skill 2 Selesai Nanti Baru Lu Langsung Aktifkan Biar Kena Damage Banyak Si Bing Mom Gitu Cor Manfaatin Skill Skill Musuh Yang Durasinya Emang Lama Loe 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 Tidak Kurang Ajar Oh Gila Sakit Banget Tentus Boom Buz Tidak Ayo Scale Lho Kok kembang Aduh Badal Udah Kenapa Kembali Normal Hige ários Kain Cabut Kain Oke Aman Home Tidak Tidak kalau dapat gua sih nanti Zuru itu agak ribet mainnya nanti daripada kalian menyesal ya kan kayak Kaido yang mainnya ribet mungkin Big Mom lebih santai mainnya ayo sini hmm kenal lu oke mati kalian juga bisa lihat ya basic attemptnya Zuru itu lumayan luas ya jadi gua rasa bakal enak banget ntar woy di dev woy aduh mati dong iya malah dicabut ayo Big Mom cabut nah nice ini gua dev amat 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 ini gua dev ayo bangun yuk itu skill 1 game susah banget eh menang lu aduh aduh iya tapi gapapa masih menang hahaha gua gerak kalah coy oke yah sebelum king berakhir kalo lu pengen king gacha aja yang jelas sih ekstrim emang OP guys tapi kalo kalian gak dapet ya buat apa ya kalo se OP OP nya ekstrim kalo kalian gak dapet pas gacha buat apa mending yang pasti pasti aja oke itu aja video gua kali ini menurut kalian suruh ini OP atau enggak komen aja di bawah yang jelas sih ini wanted sih di gacha selama lu punya garansi RD nya ya tapi kalo lu gak kuat garansi mending skip aja cuy dan lu bisa gacha di akhir bulan ya jadi gak usah buruk buruk gacha tunggu aja kali aja nanti bakal ada next EX ya yang mungkin itu karakter favorit kalian oke makasih yang udah nonton yang belum subscribe subscribe bro agar semakin semakin video sampai aku di next video gila suruh bisa jadi ekstrim loh gak masuk akal